Kecuan hingga aksi lempar batu terjadi dalam demo yang akan dilakukan aliansi mahasiswa Papua Komite Bali. Namun aksi tersebut dibubarkan aparat kepolisian, tepatnya di depan Casa Bunga, Jalan Raya Puputan, Renon, dan Pasar Bali, Rabu 1 Desember 2021. Amp Bali menggelar aksi unjuk rasa tersebut dalam rangka memperingati 60 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Dengan tuntutan yaitu mencabut perpanjangan otonomi khusus jilid 2 dan juga memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Namun lantaran tidak diizinkan pihak kepolisian, kericuan pun tak terelakan. Aksi tersebut diikuti sekitar 35 orang peserta hingga sempat menghambat arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat sekitar pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Para peserta juga tampak membawa tongkat dan batu. Giat aksi tersebut dilaksanakan sebagai agenda tahun yang wajib diperingati dan dilaksanakan oleh kelompok AMP Komite Bali. Rencananya aksi akan dilaksanakan di Bundaran Renon samping Konsulat Amerika Serikat. Namun pihak kepolisian sementara tidak mengizinkan aksi tersebut dilaksanakan di Bundaran Renon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!